Intro Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Janssen TP MSI beserta romongan melakukan silaturahmi ke Istana Balemayo dan diterima langsung oleh Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan. Amiril Pingiran Haji Mukhtar Basri Idris pada Sabtu pagi 29 Agustus 2020 di pendopo Istana Balemayo. JTP mengatakan selama ini Istana Balemayo yang dipimpin oleh Bapak Amiril Pingiran Haji Mukhtar Basri Idris sebagai Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan sudah sangat konsisten membangun budaya adat Tidung. Bahkan bukti karya telah menjadi sebuah ikon kebanggaan. Sehingga YTP melakukan silaturahmi ke Istana Balemayo tersebut sebagai salah satu bentuk penghormatan yang sangat tinggi untuk budaya Kalimantan Utara. Haji Mukhtar Basri Idris mengungkapkan YTP adalah salah satu tokoh Kaltara yang memiliki jiwa nasionalis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Dalam keberagaman Pancasila, bahkan YTP mampu menyertakan nilai-nilai budaya menjadi sebuah penghormatan tinggi yang harus dilestarikan. Jadi pasangan dua ini sudah tepat, kita pilih menjadi nomor satu, dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua. Terima kasih. Sementara bacalon wakil Gubernur Kaltara, Yansontepe, mengatakan Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari berbagai etnis adat, budaya, dan agama. Bahkan keragaman ini bersinergi menjadi sebuah bangsa yang didalamnya terdapat rumah kita. Kaltara, rumah kita bersama. Beliau sebagai orang tua menitipkan kepada kami untuk bagaimana kita menempatkan adat ini sebagai kekuatan kebangsa, khususnya di Kalimantan Utara ini. Jadi saya menerima amanah itu sebagai sebuah tanggung jawab moral, karena kita harus membangun budaya itu sebagai identitas bangsa kita. Jadi karena itu yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, saling menghargai dan saling menghadirkan budaya itu sebagai kekuatan bangsa ini yang saya kira tidak mudah dicernai dengan tanah mata tapi di rasa dan hati. Saya datang disambut dengan kebesaran budaya hidung dan itu tidak sederhana. Jadi saya merasa terharu, merasa bangga dan merasa pribadi, merasa teramat dihargai dengan cara seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi teladan. Jadi bukan pakat jembatan yang membuat kita tinggi, tapi hak matemat dan budaya yang membuat kita tinggi. Ini yang saya rasakan dengan pakat jembatan ini, yang mudah-mudahan di agenda kita terus ke depan dan menghadirkan ke tengah-tengah masyarakat kesedaran seperti itu. Ya tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Kalau kemahalan saya, pangkat jembatan tidak mengwarnai budaya, tapi budaya mengwarnai pangkat jembatan. Artinya jika kita menjadi pejabat, kita sadar bahwa kita menghadir ke budaya bangsa. Menurut YTP, Provinsi Kaltara yang juga terdiri dari suku adat berbeda, yang masing-masing memiliki budaya dan hampir semua budaya ada di Kaltara. Mulai dari Tidung, Banjar, Dayak, Sulawesi, hingga Jawa. Sehingga dalam hidup bernegara, maka diperlukan sikap hormat, menghormati sebagai bangsa yang berbudaya. Rakyat Kaltara, rakyatnya Indonesia. Andi Imran dan Fajar, News Tara TV.